Hai, selamat pagi. Yuk sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersamaku, Justin Giovanni. Pertama ada Umar Patek, pelaku Bobani yang bebas bersyarat, lalu kebakaran di kawasan kantor Kementerian HAM dan Presiden Peru yang ditangkap. Selain itu, ada juga ribuan karyawan The New York Times yang mogok kerja dan sikul kedua film Avatar yang baru rilis terbatas. Simak selengkapnya berikut ini. Terpidana Bombali, Umar Patek dinyatakan bebas bersyarat setelah jalani sepang masa hukuman 20 tahun menjara. Hisham Bian Ali Zain alias Umar Patek mendapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI. Dalam program ini, Umar masih harus mengikuti program bimbingan pada Badan Pemasyarakatan Surabaya hingga 29 April 2030. Jika Umar melakukan pelanggaran hingga batas waktu itu, maka status bebas bersyaratnya akan ditangguhkan. Program bebas bersyarat ini diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Tika Priyanti, Kepala Bagian Humas dan Protokol di Jen Pemasyarakatan Kemenkumham mengkonfirmasi. Umar Patek dinyatakan bebas bersyarat pada 7 Desember 2022 dan telah dikeluarkan dari lapas kelas 1 Surabaya. Umar Patek telah jalani 2 per 3 masa hukuman berkelakuan baik mengikuti program pembinaan dan menunjukkan penurunan resiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Rika Priyanti juga menjelaskan, Umar Patek disebut telah ikuti program deradikalisasi dan yakin ia telah jadi warga negara yang baik dan mengucap ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Umar Patek telah mendapat rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan Data Semen Khusus 88 Anti-Teror. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Polisi Boy Rafli optimis program deradikalisasi yang dijalani Umar Patek akan digunakan sebaik-baiknya. Namun nantinya, BNPT akan tetap melakukan monitoring ketat untuk mencegah pengeboman seperti yang baru terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, 7 Desember 2022. Umar Patek terlibat dalam serangan bom Bali di dua klub malam di kawasan Kuta Bali pada 12 Oktober 2002 silam. Aksi ini dilakukan Jemaah Islamiyah, salah satu kelompok militan afiliasi Al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara. Serangan teror itu menewaskan 202 orang yang sebagian besar adalah wisatawan asing. Dari total korban itu, sebanyak 88 orang adalah warga Australia. Agustus 2022 lalu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sempat menyebut hak remisi Umar sebagai hal yang menjijikan dan jadi penderitaan lebih lanjut bagi warga Australia yang menjadi korban pemboman itu. Pemerintah Australia pun kecewa dengan pembebasan Umar Patek. Australia menghormati keputusan hukum Indonesia, namun tetap meminta Umar Patek diawasi ketat. Menteri Dalam Negeri Australia, Claire O'Neill, menyebut hari pembebasan Umar Patek adalah hal yang mengerikan bagi para korban bom Bali. Ia bahkan menyebut tragedi tersebut adalah insiden terburuk dalam sejarah Australia. Umar sempat jadi buronan selama 9 tahun. Ia ditangkap di Pakistan pada 2011. Setahun berselang, ia difonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena membantu membuat bom mobil yang diledakkan oleh orang lain saat peristiwa bom Bali 1. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini, Umar mendapat remisi sebesar 5 bulan atas dasar kelakuan baik. Total, ia mendapat diskon hukuman sebanyak 33 bulan. Ya, semoga program diradikalisasi efektif ya. Yang penting perlu ada pengawasan yang ketat, apalagi pasca bom Bandung kemarin. Kebakaran terjadi di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kamis 8 Desember 2022. Satu orang terluka imbas kejadian ini. Kebakaran di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan terjadi sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Bagian yang terbakar adalah gudang penyimpanan barang milik negara di lantai 5, Gedung Sentra Mulia. Atas kejadian ini, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan BKI Jakarta mengerahkan 26 mobil pemadam kebakaran dan 130 personil untuk memadamkan api. Proses evakuasi pegawai ke luar gedung juga segera dilakukan. Seluruh pegawai juga dipulangkan lebih cepat menyusul kebakaran ini. Terkait hal ini, Menkumham Yasona Lawli disebut gak ada di kantor saat peristiwa kebakaran terjadi karena sedang melakukan tugas luar terkait keimigrasian. Nah, kalau terkait jumlah korban, dipastikan tidak ada korban tewas imbas kejadian ini. Namun, menurut Koordinator Humas Sekretariat Jenderal Kemengkumham, Tubagus Erif Fatur Rahman, menyebut ada pegawai Kemengkumham yang terluka imbas terkena pecahan kaca. Kebakaran itu juga menghanguskan beberapa arsip. Namun, Kemengkumham memastikan, arsip yang terbakar merupakan arsip lama dan sudah tidak terpakai. Imbas kebakaran 20 warga negara asing yang menjadi tahanan imigrasi harus dievakuasi ke rumah detensi imigrasi di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaksana tugas Dirjen Imigrasi, Widodo Eka Cahyana menyampaikan, pelayanan keimigrasian seperti proses persetujuan visa hingga pembuatan empaspor jadi terhambat. Kebakaran juga bikin kemacetan di sekitar kawasan Jalan Rasuna Said dan Kuningan. Nah, terkait penyebab kebakaran, diduga api muncul karena korsleting listrik. Namun, pihak kepolisian masih mengusut penyebab kebakaran dengan melakukan olah TKP dan penyelidikan. Kapol Seks Setia Budi, Kompol Fahrul Sudiana juga menyebut akan memanggil saksi mata dan penanggung jawab gedung. Waduh, untungnya kebakaran ini gak memakan korban jiwa ya. Meski begitu, kejadian seperti ini gak boleh disepelekan dan perlu ada mitigasi yang serius supaya kejadian serupa gak terulang kembali. Presiden Peru, Pedro Castillo, dimaksulkan, lalu ditangkap setelah coba bubarkan Kongres pada Rabu 7 Desember 2022. Pemakzulan Pedro Castillo yang disetujui oleh mayoritas anggota parlemen terjadi pada Rabu 7 Desember 2022 dalam pertemuan darurat. Dari foto yang beredar di media sosial, Presiden Castillo mengenakan jaket biru, duduk mengelilingi meja, sementara pejabat menandatangani dokumen. Pemakzulan itu dilakukan melalui mekanisme voting dengan hasil 101 dari 130 anggota menyetujui pemberhentian tersebut. Kejadian bermula ketika Castillo berhadapan dengan upaya pemakzulan dari Kongres yang dikuasai oposisi. Perwakilan parlemen menyebut, Castillo dilengsarkan karena ketidakmampuan moral dalam menjalankan tugas. Pemerintahan Castillo telah memicu krisis konstitusional yang sangat parah di Peru. Selama pemerintah, Castillo diperiksa sebanyak enam kali oleh jaksa, sebagian besar karena dugaan korupsi, melakukan perombakan kabinet, hingga memicu unjuk rasa besar. Upaya pemakzulan ini dilawan Castillo dengan mengumumkan pembubaran Kongres, memperlakukan jam malam, hingga membentuk pemerintahan darurat, yang disebutnya sebagai pemerintahan luar biasa. Ini disampaikannya dalam pidato di televisi. Maka itu memicu pengunduran diri sejumlah anggota kabinetnya. Gak lama usai dimaksulkan, Castillo ditangkap pihak berwenang atas tuduhan pemberontakan di kota 5 Peru. Merespon penangkapan ini, Jaksa Agung Peru Patricia Benavides menyebut gak ada otoritas yang bisa menempatkan diri di atas konstitusi Peru. Ia juga mengingatkan bahwa Peru adalah negara yang berdaulat. Atas hal ini, Castillo dilaporkan terancam hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan menghasut pemberontakan. Pasca ditangkap, Castillo akan ditahan polisi selama 10 hari ke depan. Ia juga terancam di dakwa terkait tindak korupsi yang telah diselidiki sejak ia masih menjabat. Castillo pun digantikan wakil presiden Dina Boluarte. Pelantikan presiden baru Peru itu dilakukan selang beberapa jam usai Castillo lengser. Dipilihnya Dina jadi presiden menjadikannya sebagai presiden perempuan pertama Peru. Dia akan jadi presiden Peru selama sisa masa jabatan Castillo, yakni hingga Juli 2026 mendatang. Boluarte berjanji akan segera membentuk kabinet dari berbagai partai politik untuk menyelamatkan Peru. Meski begitu, pemaksulan Pedro Castillo memicu gelombang unjuk rasa yang muncul dari pendukung ekspresiden Peru tersebut. Bentrok pun terjadi antara pendukung Castillo dengan polisi anti huruf hara. Castillo sendiri baru dilantik sebagai presiden pada Juli 2021 setelah mengalahkan rival sayap kanannya Geiko Fujimori. Ex-pemimpin berhaluan kiri ini sebelumnya selamat dari dua upaya memaksulkan dirinya sejak awal menjabat. Selama menjabat, ia melalui jalan tercal seperti inflasi yang meningkat, serta menghadapi serangkaian penyelidikan atas penyalahgunaan pewenang hingga tuduhan korupsi. Duh, lagi tegang nih, dijual politik di Peru. Semoga politik Peru bisa segera kondusif lagi ya. Jurnalis New York Times melakukan mogok kerja masal. Waduh, kok gitu? Sebanyak lebih dari 1.100 jurnalis New York Times mengancam mogok kerja selama 24 jam mulai Kamis 8 Desember 2022 waktu setempat. Perwakilan jurnalis mengatakan aksi mogok dilakukan setelah manajemen gagal mencapai kesepakatan dalam negosiasi untuk kontrak kerja baru. Kontrak kerja baru ini menyangkut berbagai masalah, mulai dari kenaikan upah, tunjangan kesehatan, hingga pensiun. Yang jadi concern karyawan adalah termasuk bekerja jarak jauh. Namun, The Times tetap mewajibkan staffnya untuk bekerja penuh waktu. Diketahui, tawar-menawar ini telah berlangsung berlarut-larut sejak akhir Maret 2021. Merespon hal ini, Chief Executive Officer The New York Times, Meredith Levin, mengatakan dirinya kecewa dengan aksi para jurnalis tersebut dan mengklaim memberikan kondisi kerja yang fleksibel. Disebut juga, perusahaan telah berkomitmen untuk menegosiasikan kenaikan gaji yang substansial. Tapi, dalam surat yang ditanda tangani oleh lebih dari seribu karyawan, mengatakan manajemen telah menyerah dengan tawar-menawar yang berlangsung selama hampir dua tahun terakhir. Newskill, Serikat Pekerja Profesional Perusahaan Media di Amerika Serikat, juga menyebut kalau perusahaan memberitahu karyawan yang berencana mogok bahwa mereka nggak akan dibayar selama pemogokan. Para jurnalis juga diminta untuk kerja lembur sebelum mogok untuk menyelesaikan pekerjaan. Aksi mogok ini dikhawatirkan bikin banyak media kehilangan staff mereka. Meski begitu, The New York Times menyebut bahwa pihaknya akan terus memproduksi konten, termasuk mengandalkan reporter internasional dan jurnalis lain yang bukan anggota serikat pekerja. Sementara beberapa staff The Times justru mendesak pembaca mereka untuk nggak membaca konten selama aksi mogok berjalan. Sebelumnya, karyawan The New York Times jarang melakukan aksi mogok. Mereka pernah melakukannya kurang dari sehari pada 1981 oleh unit negosiasi. Memogokan juga terjadi pada 2017 untuk memprotes penghapusan meja fotokopi. Memogokan skala kecil, termasuk protes setengah hari pada bulan Agustus 2022 oleh Serikat Pekerja Baru membawa isu praktik perburuhan yang tak adil. Ya, ternyata isu ketenaga kerjaan seperti ini juga nggak luput ya, terjadi di perusahaan media raksaksa sekelas New York Times. Semoga bisa segera ada jalan tengah yang adil bagi perusahaan dan para jurnalis. 6 Desember 2022 kemarin, film ini tayang premier untuk kalangan terbatas di London, Inggris. Peluncuran terbatas ini dihadiri sutradara James Cameron, juga para pemain seperti Sam Worthington dan Zoe Zaldana. Sutradara pemenang piala Oscar, Guillermo del Toro, menyebut eksekusi film Avatar ini adalah sebuah pencapaian besar. Sekol kedua Avatar yang rilis dalam jeda 13 tahun sejak seri pertamanya pada tahun 2009 mendapat respon positif dari para kritikus dan satu ulas buruk dari kolumnist The Guardian, Peter Bradshaw. Nantinya, film ini bakal tayang dalam format 3D dengan inovasi teknologi tanpa kacamata. Selain itu, film ini disebut bakal pakai teknologi penampilan bawah laut dengan high frame rate yang bikin pergerakan bawah air jadi lebih alami. Untuk bikin film ini beserta teknologinya, perusahaan produksi Cameron Lightstorm Entertainment bekerjasama dengan Christy Digital membentuk sistem proyeksi laser RGB baru dengan pure laser 60.000 lumens agar tampilan gambar lebih tajam. Ini bikin bioskop harus mengganti proyektor untuk mengakomodasi sistem baru ini. Artinya, tak semua bioskop bisa menayangkan avatar dalam format 3D. Film besutan sutradara James Cameron ini dijatuhkan rilis di bioskop tepat sesuai rencana pada 16 Desember mendatang. Di seri pertamanya, biaya produksinya mencapai 237 juta dolar Amerika atau sekitar 3,3 triliun rupiah dan menjadi film terlaris sepanjang masa dengan pendapatan sebesar 2,8 miliar dolar Amerika atau 40,4 triliun rupiah. Sedangkan, avatar The Way of Water bakal berdurasi 3 jam 10 menit dan jadi salah satu film dengan biaya produksi termahal dunia yang diprediksi tembus 6,2 triliun rupiah. Ini bikin avatar The Way of Water harus merauk 2 miliar dolar Amerika atau jadi film terlaris keempat sepanjang masa untuk balik modal. Penyanyi The Weeknd diketahui juga ikut terlibat dalam mengisi soundtrack resmi sequel ini. Wah, jadi makin gak sabar ya nonton avatar di bioskop. Jangan lupa ajak kasih kamu. Aku ya boleh sih kalau mau ada yang ajak. Sekian dulu sarapan informasi kita di Narasi Pagi hari ini. Jangan lupa, Narasi Pagi akan kembali lagi seperti biasa di hari Senin nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat live di IG Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. 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 Terima kasih.